Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat selai coklat cara membuatnya ini sangat mudah dan juga cepat rasanya juga sangat enak cocok digunakan untuk olesan dan isian berbagai macam kue ataupun roti nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan panci dan masukkan 15 gram coklat bubuk 60 gram atau sekitar 5 sendok makan gula pasir 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena kita aduk bahan kering ini sampai tercampur rata tambahkan 120 gram susu kental manis coklat atau setara dengan 3 saset tuang 250 ml air kita aduk sampai semua bahan bisa bercampur masukkan 150 gram coklat batang selanjutnya kita masak di atas api sedang setelah adonan mulai mengental kita kecilkan api kita lanjutkan memasak adonan sampai menjadi adonan yang kental dan juga matang sempurna jangan lupa selama proses memasak ini sambil diaduk-aduk setelah dirasa adonan sudah matang kita matikan api kompor kita tambahkan kurang lebih 30 gram margarin aduk-aduk sampai margarin leleh dan bercampur rata dengan adonan fungsi penambahan margarin selain membuat selai coklat yang kita buat semakin harum dan enak juga akan membuat selai coklat kelihatan mengkilat kita pindahkan selai coklat yang masih panas ke dalam mangkok atau wadah yang lain supaya mudah untuk kita menyimpan dan inilah selai coklat yang kita buat tadi setelah dingin teksturnya terlihat sangat lembut dan juga mengkilat seperti ini teksturnya teman-teman ya ini tidak terlalu kental dan juga tidak lumer selai coklat yang kita buat ini hanya cocok untuk isian dan juga olesan, roti, ataupun kue-kue yang lain tetapi tidak cocok untuk digunakan topping ketika kita membuat donat karena ketika dingin pun teksturnya akan tetap seperti ini tetap kental sedikit lumer tidak bisa memadat akan saya cicipi rasanya bismillah hmm betul-betul enak teman-teman ya ini jika digunakan sebagai olesan roti ataupun isian kue-kue ini sangat cocok sekali karena memang rasanya betul-betul enak dan aromanya juga harum terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh